Hei hei hei, kembali lagi di Java Glitch TV, channel gaming kesayangan kalian, masa! Oke, kembali lagi bersama gue, moderator Luki. Mari ini, kita akan membahas soal garam, guys. Garam apa? Garam yang didapatkan oleh orang terhoki di server Frontera 9. Penasaran? Check it out. Oke, sebelum kita bahas siapa orang terhoki di Frontera 9 ini, kita akan bahas dulu dia hokinya di mana, guys. Oke, jadi sekarang ini, per tanggal 2 bulan ini sampai sekarang, yang eventnya kurang lebih berjalan 2 minggu lebihan ya, sampai tanggal 18 nanti, itu lagi ada event Half Year Anniversary atau event ulang tahun setengah tahunnya ROO ya, guys ya. Nah, di event ini tuh ada banyak ya, ada banyak banget ya, ada Half Year Anniversary Party, ini lotre, ada buka kartu, ada banyak lah, bisa kalian ceknya sendiri. Cuma, yang terpenting dan hadiah terbesar itu ada di event Poring Deck, ya, guys ya, di kiri bawah ini ya. Ya, jadi gue jelasin dulu, event Poring Deck ini berjalan setiap jam 10 pagi dan 10 malam. Jadi, nanti setiap jam 10 pagi sama 10 malam itu, ini ada exclusive prize pool yang nge-update, ya, guys ya. Nge-update, jadi ini kan udah remeng nol, karena jadi tadi pagi udah dikuras habis sama, sama satu server ya, hadiahnya. Oke, nah, jadi di Poring Deck ini, kalian dapet exclusive prize pool, ya, guys ya, yang chance-nya itu lumayan besar. Ya, si exclusive prize-nya itu limited prize poolnya itu 5% ya. Jadi, kalau misalkan ini udah abis, kalian nge-gacha itu percuma, kalian gak akan dapet lagi. Ya, guys ya, begitu. Nah, si exclusive-nya itu ini ya, ini nih, exclusive-nya itu ini nih, ada ini, ada sigil baru ya, sigil heal, ada buat ngereset smell down, ada smeg down, smeg down, fragment, ada ini juga yang gacha, yang chance gede dapet smell down sama dimick dan sebagainya. Bisa kalian lihat sendiri ya, dan normal prize-nya juga sangat-sangat gacor, karena banyak banget ya, dapet hadiah 6, buat kondom 6, dan segalanya bacem, banyak banget. Ya, banyak banget, ini gokil banget sih, even sekarang ini, bahkan yang paling rendah aja, Eden, itu 800 ribu ya, guys ya, gitu. Oke, chance 5%, namun, ya, disini nih, ada yang paling menariknya itu adalah di lucky coupon, ya, guys ya, nih, kalian baca lagi disini ya, nih, setiap kalian buka 10, yang kesepuluhnya itu adalah lucky coupon, nah, lucky coupon ini, ya, ini kita klik disini ya, terus, nah, lucky coupon ini, jadi kalian minimal dapet yang si surprise-surprise ini, ya. Nah, kalau kalian dapet ini ya, nih, lihat nih, disesiver aja udah, yang dapet itu, kalau ada yang udah dapet, totalnya itu, yang pemiliknya itu ada 10 ribu lebih, ya, guys ya. Nah, perhitungan hadiahnya itu, misalkan kalian lihat ada 3, 3 per 10 ribu, dikali, ini nih, tuh, 700 ribu ini, 750 ribu ini, ya, itu kalau kalian dapet kartu ini. Makin ke kiri, hadiahnya mungkin gede, guys, karena chance dapet si, eee, kartunya ini ya, si lucky draw coupon-nya ini, sangat kecil, ya, guys ya, gitu ya, ini, gue juga dapet lumayan hoki, ya, 1, nih, tapi bukan yang sehoki yang paling kiri, ini dapet, jadi ini yang kayak gue, gue dapet 1, nih, jadi 1 per 20 kali 200 ribu nyan beri, jadi gue kisaran, kalau ntar, tapi ini akumulas ya, selama sehari, setiap gaca jam 10 sama 10 pagi sampai 10 malam, kalau ada yang gaca lagi, ada yang pakai nyan bari lagi, nambah lagi nih, price 10, nih, oke, begitu, jadi gue nih, kisaran, misalkan ini udah jam 10, ya, udah gue dapetnya tuh, 1 per 20 kali ini, ya, kali 200 ribu, ya, kurang lebih dapet 10 ribuan lah, lumayan banget kan, guys, nah, itu tuh gacanya pake nih, guys, pake card coupon-nya, nah, card coupon-nya ini, daily-nya itu bisa dapet, beli pake diamond, bisa kalian juga dapet dari festival store-nya, dari event store-nya, atau bahkan kalian beli-beli pake nyan beri, bisa kalian check sendiri, ya, guys, ya, nah, yang bakal gue bahasin ini, kartu yang paling ujung ini, nih, di coupon yang paling ujung ini, nih, si sohe yang megang kartu, pegang kueh ulang tahun ini, itu chance-nya, kecil banget, 0, sekian-sekian second, 0, sekian-sekian persen, maaf, ya, jadi, selama 6 hari, nih, ini, price pool-nya, jadi, kalau misalkan gak ada yang dapet, nih, selama 6 hari ini, belum ada yang dapet, kemarin 5 hari, terakhir itu, jadi, price pool-nya dimasukin lagi, total tuh, berarti udah, miss 800 kak nyan beri, gak ada yang dapet, nah, hari ini, guys, ada 1 orang yang dapet, guys, nih, lihat, 1, 1 server, gila ya, kebayang, jadi, nih, chat-nya tuh, kalau kalian mau ikmu, perhitungkan, 1, per, ini ditotalin aja, nih, semua collection-nya, udah 0, sekian-sekian-sekian-sekian-sekian persen, guys, dan dia dapet, guys, jadi, dia dapet, ini, ada kemungkinan chance, kalau ntar jam 10 malam lagi, gak ada yang dapet lagi, dia dapet, instan, 200, sep, 213.000 nyan beri, kebayang gak, guys, kalau kalian dapet kayak gitu, wah, pasti lah, guys, ya, foya-foya, ah, udah lah, gak usah panjang lebar, gue udah jelasin, ya, event-nya kayak gimana, kita tunjukkan saja, siapa orang pemenangnya itu, ya, jadi, tadi pagi tuh keluar, nih, ters, ada iklan ini, nih, di chat-word, dan inilah pemenangnya selamat menikmati ya, itulah, Orion, dari guild java glitch yang hoki, satu server, funteranya nyan beri, ah, hati-hati loh, ya, yorion, jangan keluar rumah dulu seminggu, hahaha, oke, gila ya, hoki banget, guys, hoki banget, itu chance-nya tuh 0,0, sekian-sekian persen, guys, gila sih, ya, guys, ya, dapet nyan beri dengan begitu mudahnya 200k, gitu, ya, ya, wah, gue gak kebayang sih, eh, tapi tunggu dulu, guys, menurut peraturannya, ya, nih, kita lihat peraturannya, jadi, menurut peraturannya, itu tuh bakal bisa juga dikebagi, ya, si 200k-nya yang berinya, itu, kalau ntar malem, jam 10 malem, ada lagi yang ngegaca, dapet, oke, itu dia bakal dapet, chance-nya, ya, guys, ya, jadi ntar kalau misalkan di saat itu, ada juga yang dapet, ya, berarti kebagi 2 lah, kurang lebih, ya, cuman kita lihat aja, tapi gue yakin, gak akan sih, ya, pasti dia dapet sendiri, karena ini rare banget, ya, guys, selama 6 hari baru satu orang yang dapet, guys, oke, dengan total orang udah nge-spend total susu server itu 800k, nyan beri, guys, baru dapet dia, ya, oke, penasaran, ya, kalian jika kalian penasaran tuh gimana info lebih lengkapnya, oke, kalian tunggu aja di next podcast kita, karena si Orion ini bakal kita langsung introgasi, ya, 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 gimana tuh, apakah mungkin dia ada trik-triknya, ngegacanya, atau kayak gimana, kita gak tau ya, cuman kalau kalian ingin lebih tau lebih lanjutnya, kita tunggu aja next podcast kita, oke, sekian dulu dari gue, jangan lupa subscribe, share, like, dan nyalakan loncengnya, yao, bye-bye,